Terima kasih, selamat bagi masyarakat, adik-adik sekalian yang berminat untuk memulai suatu usaha atau ingin mengetahui bagaimana memulai usaha tersebut. Ini saya rasa suatu awal yang bagus ya, minat itu awal dari segala-galanya, niat dia, niat itu awal dari segala-galanya. Jadi saya ucapkan para Pak Ilham yang telah membuka acara ini, Pak Re, Pak Radi, mentor yang telah datang, Pak Ibrahim sebagai penerima Pak Re, mau datang hari satu, Pak Ritia yang telah menyiapkan ruangan ini, mungkin karena hujan dan beberapa aktivitas yang terdaftar di kita ada sampai 30 orang, tapi karena mungkin karena hujan ya, jadi mungkin banyak yang tidak bisa datang, jauh lagi di sini ya. Jadi pertemuan ini pada dasarnya adalah pertemuan kick-off meeting, jadi di sini kami memperkenalkan Pak Ritia dan saya, saya mau perkenalkan apa sih sebenarnya itu bisnis module competition ini, apa-apa yang pentahapannya, apa-apa yang ekspektasinya dan sebagainya. Acara puncaknya sendiri, kalau sesuai jadwal nanti akhir Desember atau awal Januari, itu gimana para finalisnya akan presentasikan, pitch, ide mereka pada depan para mentornya, menurut kepada para jurinya. Oke, jadi acara kita adalah, nama harusnya Aceh BMC, jadi bisnis module competition. Ini lomba-lomba membuat bisnis model, jadi membuat bisnis model merupakan dasar bagi sebuah startup, bagaimana memikirkan, mematangkan sebuah startup sebelum startup itu dimulai. Jadi permasalahan utama startup secara umum, ini yang pengalaman-pengalaman di sebuah pentelis, segala macam, permasalahan utama yang, permasalahan utama yang dialami oleh startup adalah bukan teknis biasanya, bukan teknis. Permasalahan besar. Jadi kalau dia ada ide, kemungkinan besar, ide tersebut bisa direalisasikan. Program itu bisa dibuat, alat itu bisa dibangun, jasa itu bisa disediakan, sebagainya. Masalahnya, yang paling gede, ada nggak yang mau beli nanti? Udah capek-capek buat, udah satu tahun kita kerja, udah kita habisin buat sekian ratus juta, sekian muliar. Tahu-tahu nggak ada yang beli. Sekarang, dengan konsep bisnis model, kita mencoba mengurangi risiko kegagalan tersebut. Jadi bagaimana cara memikirkannya, sehingga apa yang kita ingin bangun secara teknis, sejalan dengan apa benar ada orang di pasar yang mau beli. Tawaran kita itu. Jadi, program BMC itu berdasarkan lomba untuk mengembangkan usaha dalam aspek sekemikian. BMC, AC BMC itu merupakan bagian dari International Business Model Competition. Jadi ini bukan hanya lomba kita saja, kita bukan bagian dari International Business Model Competition. Penelenggara utamanya itu di University of Utah, di Provo, Utah. Penirinya itu Nathan Furr, salah satu akademisi untuk startup. Dan kita merupakan salah satu, dan satu-satunya di Indonesia untuk lomba awal ini. Satu-satunya di Indonesia. Tapi ini merupakan lomba internasional. Nah, ini tempat-tempatnya, Indonesia di situ, di petahan mereka, kalau kita pergi ke situs mereka, Indonesia bukan salah satunya. Jadi nanti kalau Anda masuk ke finalnya, nanti di situ Anda berhadapan dengan lulusan dari pemenang dari Harvard, dari Stanford, dari MIT, dari Berkeley, dari Columbia, jadi semuanya ada. Jadi kita salah satunya. Jadi cara kerja lomba-nya adalah pemenang dari sini secara otomatis jadi finalis di sana. Jadi ide ini masuk ke finalis di sana, diadu dengan yang seluruh dunia. Oke, finalis dari sini, otomatis masuk di sana. Jadi, nggak ada filtran lagi. Jadi Anda menang di sini, Anda langsung masuk ke sana. Dimasukkan di perlombakan, dilihat oleh juri-juri di sana, dilihat oleh Stipeng, oleh Astrowald, dilihat oleh Deterford dan sebagainya. Jadi otomatis. Oke, jadi lomba-nya ini internasional. Di Asia Tenggara, satu lagi adalah Mekong Challenge yang mengambil adopsi model ini. Mekong Challenge itu untuk Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos. Dari empat negara. Sedangkan kita cuma satu-satunya di Indonesia. Oke, jadi beri ketahui, ini kita adalah bagian dari International Business Model Competition. Pemenangnya otomatis akan masuk jadi finalis di sana. Masuk dalam arti ini, bukan Anda dikirimkan selesai di sana, tetapi ide Anda akan diambil, di-view oleh para juri. Kalau Anda masuk finalisnya final, Anda akan dipanggil di sana untuk presentasi di depan investor kalau berdunia. Jadi lomba ini, perlu saya tekankan, ini bukan lomba bisnis brand. Bukan lomba bisnis brand, tapi lomba bisnis modern. Kalau lomba bisnis brand, Anda duduk di depan komputer. Ini ide saya, Anda lakukan riset. Ya kan, adakah riset Anda tulis, habis itu ada presentasi. Ini enggak. Kebanyakan dari pemenang lomba-lomba bisnis brand, ya berdiri bisnis brand. Organisasi ini enggak ada. Datang menunjukkan seperti itu. Jadi harus ada paradigma baru, bagaimana hasil-hasil karya dari lomba ini bisa lebih berhasil. Jadi muncullah yang disebut dengan konsep bisnis model. Fokusnya ada dua. Seperti yang saya bilang tadi, model usahanya, jadi teknisnya, pakar teknisnya, apakah bisa dibangun, hal yang bisa dibangun, software yang bisa dikodi, layan yang bisa disajikan, dan sebagainya. Jadi di sini yang dilihat bukan bisnis brand, tapi kerangka kerjanya. Istilahnya modelnya, model usahanya. Jadi bagaimana Anda mencari pelanggan, bagaimana Anda menjual, bagaimana Anda mencumpul pelanggan, bagaimana akan men-support sistem tersebut, dan sebagainya. Apa-apa saja aspek-aspek yang akan dibutuhkan untuk menjamin bahwa layanan Anda itu tetap berjalan terus. Itu bisnis modelnya. Ini yang dilihat di sini juga, Anda buktikan, benar enggak apa yang Anda tulis itu? Benar enggak apa masalah yang dihadapi? Benar enggak solusi yang Anda berikan itu layak di pasar sebelum Anda membangunnya? Jadi seperti yang saya bilang tadi, strategis bisa dibangun, tapi secara pasar, apa ada yang mau beli? Jadi ini jalannya baru. Jadi kebanyakan lomba bisnis brand itu gagal, gara-gara ya cuma miketong, tapi pembuktiannya enggak ada. Jadi dalam lomba ini, kita melihat, bukan hanya Anda bisa mengonsepsi ide suatu bisnis, tapi Anda bisa meverifikasi. Betul enggak? Habis itu ketiga, Anda bisa memperbaiki. Pivot, ide usaha Anda itu sesuai dengan realita yang ada di pasar. Itu untuk konsepsi ide kalian, disebut dengan bisnis model canvas, Alex Osterwald yang mengagirkan konsep ini, ada beberapa aspek komponen yang Anda harus bisa menjawab untuk bisnis Anda, sehingga bisa dikatakan ini sudah matang, ide-nya sudah matang, untuk mematakan ide pada dasarnya. Dan kedua adalah customer development, proses di mana Anda memverifikasi bisnis model tersebut, apakah, oh ini benar enggak asumsi saya, benar enggak apa yang saya konsepsikan, di pasar ada enggak orang yang mau beli dan sebagainya. Perhatikan di sini, penekanannya adalah di customer, di bisnis modelnya, teknisnya sedikit sekali. Karena asumsinya, kalau Anda ada cukup dana, Anda cukup kaya, Anda bisa bangun. Cuman masalahnya setelah Anda bangun, ada yang mau beli enggak? Anda kulihat di sini, di teknik, di kuliah Pak Ilham, ada yang diajarin bagaimana membangun. Bisa dibangun enggak? Tapi tidak diajarin, ini ada yang mau beli enggak? Atau bagaimana cara pembelinya? Cuman saya penekanannya di sini adalah di customer-nya. Implementasi kita habisin uang ratusan juta, ratusan miliar puluhan miliar, mau implementasi ke-diri, lihat dulu, ada enggak yang mau beli? Berapa biasa mau beli? Sehingga kita bisa sekalakan itu kita. Misalnya saya katakan, resiko terbesar adalah bukan tidak bisa dibuat, tapi tidak ada pembeli. Jadi kita di sini, di bidang sepada kompetisi ini, untuk mengurangi resiko tersebut. Bukan resiko tidak bisa dibuat, tapi resiko agar ada, usaha ada pembelian. Walaupun ini namanya business model competition, tapi menurut saya, jangan anggap ini sebagai lomba. Jangan anggap ini sebagai lomba. Tapi anggap ini sebagai ajang-lajang. walaupun Anda baru ada ide, usahanya belum jalan, di sini Anda akan mendapatkan workshop-workshop yang akan memandu Anda untuk bagaimana mematakan ide tersebut, bagaimana memverifikasi ide tersebut. Walaupun ide tersebut, cuma ide bisa-bisah main-main, menurut saya tidak ada masalah. Masukkan saja. Soalnya ini ajang-belajar. Jadi siapa tahu, nanti pas Anda sudah lulus, pas Anda nanti, tidak tahu lah, sudah lulus, ingin ada ide yang bagus, ingin ngomong dengan kawan, ada ide yang bagus, Anda sudah dibekali oleh pengalaman bagaimana mematakan ide tersebut dan mengundi ide tersebut. Jadi, yang diuncat, jangan hadiahnya. Investornya oke, tapi lihat ajang-belajarnya. Jadi istilahnya iseng-iseng berhadiah. Oh, untung kalau dapat hadiah, iseng-iseng saya coba-coba dapat hadiah. Kan beruntung kan? Alhamdulillah, kalau tidak apa-apa, saya dapat ilmunya, yang bisa saya pakai, nanti jika saya benar-benar ada ide yang spektakuler dengan teman, saya bisa konkitkan, saya bisa buktikan, dan sehingga saya bisa jalankan. Menurut saya, yang ternilai terpaling besarnya adalah bukan di hadiahnya, bukan di investornya, tetapi di workshopnya ini. Dan di workshopnya. Nanti, seperti saya katakan, bakal ada, semestinya adalah, apa yang dikumpulkan adalah bisnis modelnya. Jadi, saya ajarin, di workshop ini akan diajarin, bagaimana, apa itu bisnis merupakan pas, dan bagaimana Anda mulai berpikir ide Anda itu dengan konteks bisnis merupakan pas itu. Jadi, item-itemnya apa, apa-apa saja harus Anda jawab, bagaimana harus menjawabnya, dan sebagainya. Nanti ada satu workshop, workshop berikutnya, bagaimana Anda mempensepsikan ide Anda itu dalam bisnis merupakan pas, sehingga bisa lebih konkret, lebih realistis. Setelah Anda, setelah workshop berikutnya, di master canvas, nanti ada workshop berikutnya, ada customer development. Dalam hal ini, dalam bisnis master canvas itu, pada dasarnya, itu kan hipotesa semua. Itu menurut Anda, menurut saya, Anda adalah, si pelanggan ada masalah ini. Menurut Anda, solusi Anda bisa menjawab masalah dia. Menurut Anda, dia membayar sekian. itu menurut Anda, di otak Anda. Kita perlu membuktikannya. Jadi, ada proses customer development. Anda harus turun ke pelanggan, harus bertanya sama dia, benar gak ini masalah Anda? Benar gak Anda memakai solusi ini? Benar gak Anda membayar sekian untuk solusi ini? Ada proses kerangka, cara berpikir, itu bertanya kepada si pelanggan, namanya customer development. Ini juga akan buat, kita buat workshop, workshop keduanya. Tahap berikutnya adalah, buktikan, possible canvas itu memang layak, dengan customer development. Proses customer development, ada prosesnya. Nanti di situ, di dua proses ini, saya, kami bukan hanya memberikan konsepnya, tapi kita akan coaching kaliannya. Jadi, ide kalian, nanti kita harapkan, Anda langsung buat, bisnis modelnya, nanti kita kasih feedback, ini ada feedbacknya, jadi bukan, kami cuma kasih materi, dilepas gitu. Jadi ada mentorshipnya, ada coachingnya. Oke, sekian dari saya, mungkin ada yang bertanya, adik-adik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!